Baiklah para awak media yang... Guna mewujudkan tekadnya untuk menjadikan Desa Warukin kecamatan Tantas sebagai salah satu desa wisata budaya di Tabalong. Yayasan Adaro Bangun Negeri telah melakukan beberapa perbaikan dan pembenahan terhadap desa sejak bulan Februari lalu. Di antaranya permajaan pada Balai Adat Desa dan Pembuatan Mural yang mengisahkan asal mula berdirinya Desa Warukin. Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri Okti Damayanti menyebutkan terdapat beberapa hal yang menjadikan Desa Warukin berpotensi sebagai desa wisata budaya. Salah satunya adalah kesiapan Desa Warukin dalam mendapatkan pembinaan dari Yayasan Adaro Bangun Negeri melalui program Desa Bersih dan Hijau untuk pengembangan wisata. Alasan yang pertama itu adalah memang dari seluruh desa yang ada Desa Warukin salah satu yang sudah siap untuk kita tingkatkan lagi kinerjanya kemudian kegiatan-kegiatannya itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang Desa Warukin ini dari sisi akses itu paling mudah dicapai. Jadi untuk para turis, baik turis lokal maupun dari mancanegara untuk datang ke desa ini akan mudah sekali. Sementara Kepala Desa Warukin Deddy Unjang mengatakan pihaknya akan membina pengelolaan wisata budaya Desa Warukin melalui dana desa seperti membina para penari di Desa Warukin. Dana desa pun kami sudah memprogramkan untuk pembinaan-pembinaan seperti tadi para penari tadi itu asal pembinaan kami. Kami sudah menyiapkan untuk mereka berupa alam musik, baju untuk tari-tari sehingga budaya ini bisa dibantu. Jadi kami juga tetap menggunakan dana desa untuk membina ini. Dengan dilakukannya perbaikan dan pembenahan, diharapkan masyarakat dapat mempromosikan lokasi wisata dan keragaman budaya yang dimiliki oleh Desa Warukin sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.